Hai semuanya, welcome back to my channel Nah, kali ini sesuai permintaan kalian Aku mau membahas suatu produk Yaitu si Keleluya Atau Kalilaluya H Dari Craft Beauty Keleluya ini adalah suatu Exfoliating Toner Yang diciptakan oleh Lia Yu, yaitu beauty guru Atau beauty influencer Tentang skincare Yang aku ngefans banget sih sama dia Oke, kalau kalian mau tau produknya ini seperti apa Dan di kulitku itu seperti gimana Please keep on watching Dan please juga subscribe video aku Untuk tau video aku yang terbaru Oke, sebelum kita ke produknya Jadi mungkin kalian lip baik Tau dulu ya, apa sih itu exfoliating Atau apa sih itu kegiatan mengeksfoliasi kulit Nah, jadi exfoliasi itu terbagi menjadi dua Yaitu physical exfoliasi Dan chemical exfoliasi Kalau physical exfoliasi itu Kalian mungkin pernah pakai scrub di wajah kalian Atau scrubbing Atau di badan kalian Nah, itu termasuk physical exfoliasi Jadi dia menggunakan butiran-butiran yang agak keras Sebenarnya physical exfoliasi itu cukup harsh Atau cukup keras ya Kalau digunakan di wajah kalian Sejala kan kulit wajah kalian itu pasti lebih tipis Daripada kulit badan kalian Terutama untuk kalian yang mempunyai kulit sensitivity Nah, untuk pilihan lain Kalian bisa mencoba chemical exfoliasi Yaitu menggunakan suatu bahan kimia Yang bertujuan untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kalian Nah, bahan kimia itu aman gak sih kak? Nah, apa aja sih bahan kimia yang sering dipakai untuk exfoliasi kulit? Nah, mungkin kalian juga udah sering mendengar Apa itu AH atau apa itu BHA Nah, AH atau BHA itu adalah suatu agent exfoliating Yang biasa digunakan produsen-produsen kosmetik Atau ditambahkan ke produk kecantikan Atau kosmetik atau skincare Untuk bertujuan mengexfoliasi kulit kalian Nah, disini aku mau membahas AH dulu AH itu atau alpha hydroxy acid Itu adalah suatu zat yang bertujuan untuk mengexfoliasi kulit kalian Nah, AH itu adalah sifatnya water soluble Jadi, dia bekerja di atas permukaan kulit kalian Nah, jadi AH itu dia kerjanya itu dengan cara Melepaskan lem antar sel kulit kalian Sehingga kulit-kulit mati kalian itu bisa terlarutkan dengan baik Dan meregerlasi atau memicu pertumbuhan sel-sel kulit baru Sehingga kulit kalian itu bisa terasa lebih halus, lebih kenyal Dan juga AH itu bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan Yang terjadi akibat sinar matahari atau sinar UV Nah, seperti itu Kemudian, apalagi ya Oh ya, AH itu biasanya yang aman digunakan di rumah Yaitu antara konsentrasi 5% atau 10% Yaitu yang aman digunakan untuk kita pribadi Kalau di klinik kecantikan, mungkin konsentrasi AH yang digunakan itu bisa jadi lebih tinggi Mungkin 40% atau sebagainya Jadi, itu memang kalau AH yang lebih tinggi Harus dibawa pengawasan oleh ekspert Seperti itu Nah, kemudian lagi Fungsinya AH itu apa aja sih, Kak? Oke, AH atau alfa hidroksiasit itu banyak fungsinya ya Yang pertama sih, dia pasti membantu meregenerasi kulit kalian Karena dia melarutkan sel-sel kulit mati Sehingga membicu pertumbuhan sel-sel kulit baru yang lebih bagus atau lebih seger Sehingga kulit kalian bisa kelihatan lebih cerah Tidak kusam Nah, kemudian juga bisa membantu untuk menghilangkan sedikit hyperpigmentation Kemudian juga menghaluskan kulit kalian Dan membantu Apa namanya Memerangi penuaan dini Atau Membantu menghaluskan wrinkles Nah, seperti itu ya Kemudian ada satu lagi namanya BHA BHA itu atau beta hidroksiasit Itu dia lebih oil soluble Jadi, untuk kalian yang memiliki pori-pori yang clogging pores Atau jerawat atau kulit yang lebih cenderung ke acne prone skin Itu disarankan atau lebih cocok menggunakan BHA Nah, AH sendiri itu banyak derivatifnya ya Ada glycolic acid Ada lactic acid Ada malic acid Ada citric acid Terus banyak lagi Nah, kemudian BHA juga ada derivatifnya Biasanya yang sering digunakan oleh suatu skincare adalah Salicylic acid Nah, biasanya salicylic acid itu konsentrasinya 1-2% Nah, untuk AH yang aman kita gunakan Atau nanti yang akan kita bicarakan Yaitu konsentrasinya 5-10% Nah, kemudian Ada caution lagi dari penggunaan AH itu sendiri Kalau yang disebutkan oleh FDA Dia itu menyebutkan bahwa setiap produk yang menggunakan AH Harus ada cautionnya Yaitu kulit kalian jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari Karena kan secara nggak langsung kulit kalian dikikis Jadi kalian harus lebih memproteksi kulit kalian Jika kalian keluar rumah Yaitu dengan menggunakan sunscreen salah satunya Kemudian juga menggunakan protective clothes Atau masker Bila kalau misalnya kalian pergi panas-panasan Atau sebisa mungkin kalian Ngadem-ngadem dikit lah Atau misalnya Menghindari jam-jam tertentu Kayak misalnya jam 10-3 sore Itu kan matahari lagi terik-teriknya Kalau bisa Kalau nggak terpaksa banget Mending Diam dulu Atau kalian menggunakan sunscreen Oke Nah, kita lanjut ke produknya Kita lanjut ngomongin produknya Si Keleluya ini Oke Apa aja sih itu Aku juga excited banget buat ngomonginnya Produk ini Sendiri yaitu Korean product Dia itu dirilis oleh Craft Beauty Craft Beauty itu sendiri Punyanya Liahyu Yaitu Beauty Guru Dari Korea Kalau kalian mungkin bisa tonton channelnya ya Bagus-bagus banget Aku juga banyak pelanjar dari sana Nah Si Keleluya ini adalah Exfoliating toner Dia mengandung glycolyc acid Kalau nggak salah 5,25% Kemudian juga Banyak banget sih yang ada tanggungannya Oke Kita akan bicarain satu-satu ya Ingredientsnya si Keleluya ini Bagus banget Aku juga excited banget Untuk ngomongin ingredientsnya Kalau dari Webnya si Craft Beauty itu sendiri Yang aku baca dia mengandung Glycolyc acid 5,25% Itu komponen utamanya Kemudian juga dia menggunakan Bahan-bahannya hijau-hijau Dark and living greens Yang dia bilang seperti Kale atau kale Kemudian parsley Kemudian spinach atau bayam Kalau nggak salah dia menggunakan Jadi itu yang berfungsi sebagai Antioksidannya Kemudian juga dia mengandung Panthenol Atau vitamin B5 Kemudian juga ada Niacinamide ya Kalau nggak salah sebentar Aku baca Biar nggak salah ya Nah Jadi Oh sorry Dia nggak ada niacinamide ya Dia Ada aloe veranya Which is very good Untuk soothing skin Terutama untuk kalian yang memiliki kulit sensitif Kemudian juga dia mengandung Hyaluronic acid Which is I like it very much Because I have a dry skin Jadi aku Graving banget sama Yang namanya Hyaluronic acid Jadi kulitku sangat perlu banget Sama hyaluronic acid Kemudian juga mengandung Allantoin Allantoin itu Menurut webnya dia sendiri Adalah Soothe skin while Buffering any possible irritation From the chemical exfoliating process Nah jadi Allantoin Seperti yang kita tahu Kalau Proses mengeksfoliasi kulit itu kan Mungkin bisa jadi Agak sedikit harsh Untuk kalian yang memiliki kulit sensitif Jadi si Allantoinnya Mungkin membackup Jadi Dia Membuat Proses ini menjadi mild Untuk packagingnya Dia ini Cute banget sih Kayak gini Mungkin kalau kalian nyaka Ini botolnya kaca ya Tapi ini sebenarnya nggak Ini plastik Jadi Dia plastik seperti ini Ya bisa kalian lihat Nah Dia ini plastik Kemudian tutupnya juga lucu banget Kayak gini Nah Jadi ada bolongannya Yang mempermudahkan kalian Untuk Mengambil produk itu sendiri Kemudian kalau produknya itu Dia encer banget sih Tuh Cepet banget Nyerep Dan nggak terasa lengket sama sekali Nggak greasy Nggak tacky Jadi Nyerepnya enak banget sih Di kulit ya Jadi Kalau wanginya juga Nggak ada wangi-wangian yang aneh Terus Dia ini warnanya bening sih ya Nggak ijo-ijo banget Mungkin ada sedikit ijonya Tapi nggak enak banget Untuk packagingnya Aku suka banget ya Dia Bolongannya gede Jadi gampang dituangin Tapi nggak bikin Terlalu over Produk juga Nah untuk penggunaannya sendiri Aku juga simple banget Kadang aku suka Cocolin aja di tangan Terus aku tap-tap ke wajah Kemudian yang kadang juga Aku menggunakan kapas Jadi Untuk memberikan sedikit efek eksfoliasi Untuk penggunaannya sendiri Aku juga Nggak mesti 2-3 kali seminggu gitu ya Aku Untuk digunakan setiap hari pun Aman banget Atau maik banget di kulit aku Nah Jadi Yang kalian pengen tau Terutama Gimana sih Sikeleluya ini Di kulit aku sendiri Nah itu aku eksertif banget Oke Jadi si pencipta Sikeleluya ini Atau liahyu Dia kan kulitnya sensitif ya Jadi otomatis dia Pasti menciptakan produk Yang seaman mungkin Di kulit dia Terus Khususnya orang-orang Yang memiliki kulit sensitif Nah kalau aku Sendiri sih Ini mild banget Di kulit aku Jadi aku gunakan Setiap hari itu It's okay Kemudian saat pertama kali Menggunakan Aku juga tidak mengalami Tingling sensation Atau perih-perih Kemudian aku juga Tidak mengalami purging Sama sekali Jadi safe banget Jadi love it Oke Cerita sedikit Pengalaman menggunakan AHA Jadi pertama itu Aku pernah menggunakan Paula's Choice Pertama kali nyoba Produk-produk acid Aku pengen Langsung Mengeksfoliasi kulit aku Jadi aku coba Paula's Choice Itu yang Konsentrasinya AHA 8% Kalau gak salah Itu aku gak cocok Mungkin Karena juga Aku terlalu Semangat Pertama kali nyoba AHA Langsung yang 8% Jadi yang bener-bener Langsung kulitnya Merah-merah Panas Jerawat Oke aku stop Aku pikir sih Awalnya purging ya Terus aku stop Terus aku nyobain juga Pixi Glutonic Itu juga Kesayangan semua orang Holy Grail semua orang Itu juga Enak banget sih aman Aku pake itu Sudah Habis 1 botol Yang 30 cc Dia juga Melt banget Pertama kali nyoba Si Pixi itu Memang sedikit ada Tingling sensation Selama beberapa hari Kemudian Kulitku sudah mulai terbiasa Dengan acid Aku pake tiap hari Juga it's okay Cuman masih ada Sedikit perih-perih Nah yang ini Meskipun dia Konsentrasinya 5,25% Atau sedikit lebih Tinggi Dari si Pixi Glutonic Tapi dia bener-bener Gak ada Rasa cekit-cekit Atau tingling Jadi bener-bener Aman banget Nah aku sendiri Sudah pake dia ini Selama sebulan Jadi cuman Baru sampai sebulan Cuman segini doang ya Malam hari doang sih Aku pakenya Gak siang hari Jadi Hemat Kalau dari harga sih Dia 430an ke atas Aku belinya online Ya Lumayan sih ya Untuk satu botol Tapi ini 200 cc Banyak banget Oke Kemudian Untuk penggunaannya Tips Menggunakan dari aku Kalau kalian Menggunakan Exfoliated Toner Mungkin kalian bisa Pake di malam hari Jadi untuk menghindari Exposure Dari cahaya Jadi aku biasanya Buat kalian memiliki kulit sensitif Atau buat kalian yang pertama kali Yang ingin mencoba Exfoliating Toner Ini mild banget Di kulit kalian Di kulitku mild Mungkin Mudah-mudahan juga Di kulit kalian Bisa semild itu ya Karena ini Memang diciptakan Untuk kulit yang sensitif Nah Seperti itu Kemudian juga Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa Komen di bawah Atau bisa kalian Komen di instagram Atau DM aku di instagram Mudah-mudahan Kita bisa sharing Dan kita bisa jawab Bareng-bareng ya Oke Segitu aja sih Video dari aku Ingat di like video ini Kemudian di subscribe Juga channel aku Share juga ke teman kalian Buat teman-teman kalian Yang ingin Nyari Atau ingin nyoba Pertama kali Exfoliated Toner Dan terutamanya Khususnya sih Kala Luya ini Oke Segitu aja video dari aku Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye